Bismillahirrahmanirrahim Kalau yang menyembah roh itu berarti menyembah makhluk Tuhan kan ya Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 45 nomor 7 Tuhan lah yang menciptakan kemudian kejahatan Kejahatan ini berupa roh Tuhan yang menciptakan kemudian kebaikan Dan segala sesuatunya yang ada di atas muka bumi itu diciptakan oleh Tuhan Termasuk roh, roh ini adalah makhluk ciptaan Zakaria 12 nomor 1 Dan Tuhan menciptakan manusia Include dengan roh yang tercipta kemudian Yang disimpan di dalam tubuh manusia Kejadian 6 nomor 3 Kalau di dalam Al-Quran jelas Halikukulis syai' Haliklah pencipta segala sesuatu Nah termasuk roh Jadi kalau hari ini Ada kepercayaan yang mengajarkan menyembah kepada roh Berarti kepercayaan itu menyembah kepada makhluk Tuhan Sedangkan kepercayaan yang betul adalah menyembah kepada sang pencipta segala sesuatu Nah mungkin ini bisa kita diskusikan kemudian Agar supaya bisa kita mendapatkan edukasi dari dua belah pihak Dari Islam dan juga Kristen Apa sih roh ini Menurut pandangan agama Baik Islam maupun Kristen Supaya kita lihat kedudukan sembahan yang diajarkan kemudian oleh Yohannes 4 nomor 24 Bahwa Theos itu adalah roh Dan sembelah Theos ini dalam roh dan kebenaran Nah kita ingin melihat sejauh mana kemudian pemahaman Saudara-saudara Kristen terhadap sembahan mereka yang berupa roh Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya Silahkan Ya Jadi roh itu bekerja di tubuh manusia Manusia itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh Berarti roh itu bekerja di pikiran orang Ya Jadi pikiran kita bisa menganalisa mana baik mana benar Baik benar dan mana salah mana yang jahat Jadi ketika roh manusia itu dihinggapi oleh roh kudus Nah kan dikatakan sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran Jadi ketika roh kudus ada dalam diri manusia Dia bekerja di pikiran manusia Kebenaran itulah yang menuntun manusia untuk melangkah Ya Kalau langkah hidup kita dibatasi oleh hukum Diatur oleh hukum Nah itu berarti roh Allah bekerja Ya Kalau kita ini manusia dikatakan Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan bersinana Nah itu berarti roh kudus sedang berada pada manusia itu Jadi kita harus memahami ya Roh Allah ada dalam diri manusia Tapi manusia itu sendiri punya rohnya Sebagai roh manusia itu Sebab di dalam pikiran kita juga bisa dirasuhi setan Nah itu berarti resesor setan bisa masuk pada manusia Di mana dia bekerja Di pikiran kita Di otak kita Nah jadi roh iblis bisa menguasai kita Roh Tuhan juga bisa menguasai roh kita sebagai roh manusia itu Jadi kalau dikatakan sembelah roh dan Dalam roh dan Semelah Allah dalam roh dan kebenaran Ya berarti Kebenaran itu yang menuntun kita Jadi itu aja dulu Bang Sumah Iya Mungkin Kita kerucutkan kasusnya ya Bang ya Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi Dikatakan 2 Samuel 7 22 Pencipta alam semesta ini maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun Tidak sama dengan apapun Sedangkan roh ini adalah makhluk Yang sama seperti setan Di dalam Matius 4 Nomor 1 dan seterusnya Di situ iblis berupa roh Ciptaan juga di dalam diri manusia Sebagai satu materi yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita Yaitu roh yang memiliki dimensi goib Itu juga serupa dengan iblis Makhluk roh Nah sedangkan Tuhan ini tidak serupa dengan makhluk Tidak serupa dengan roh Karena Tuhan sendiri mengatakan Laisakamisilihishai 2 Samuel 7 Nomor 22 Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti apapun Nah kalau tidak sama seperti apapun Berarti Tuhan itu tidak identik dengan roh Tidak identik dengan manusia Tidak identik dengan malaikat Tidak identik dengan makhluk Apapun itu Karena tidak serupa dengan apapun Jadi kalau hari ini sedara mengatakan Tuhan anda adalah roh Silahkan Silahkan Saya hanya berbicara Skala prioritas kebenaran tentang Tuhan Pencipta langit dan bumi ini Bukanlah roh Tapi saudara Kristen kita menyembah roh Berarti saudara menyembah ciptaan Tuhan Saya kira begitu Silahkan Bagaimana dengan kejadian satu Allah itu roh adanya Apakah itu tidak disamakan dengan roh Allah itu roh adanya Ruh Allah melayang-layang di atas air Bagaimana itu Bang Suma? Disitu bukan dikatakan roh itu adalah Allah Disitu dikatakan roh Allah Roh milik Allah Roh ciptaan Allah Roh kepunyaan Allah Sama seperti ketika baik Allah Abdi Allah Baetel atau baik El Sama seperti ketika dikatakan Malaik Elohim Malaikat Allah Bukan berarti malaikat itu adalah Allah Bukan berarti malaikat itu adalah Elohim Nah untuk membuktikan pernyataan saya ini Silahkan saudara baca di data kitab Ayub 27 Nomor 23 Disitu dikatakan bahwasanya Eh sorry Ayub Ayub 27 nomor 3 ya Teman-teman Ada yang masih ingat gak? 23 nomor 7 27 nomor 3 Tolong diingatkan saya Nah disitu dikatakan bahwasanya Roh Tuhan Itu selama nafasku masih ada padaku Dan ruah Elohim Ruah Elohim Masih di dalam lubang hidungku Jadi kalau ruah Elohim Yang ada di kejadian 1 Nomor 1 ini dianggap bahwa Ruh itu adalah Tuhan Itu adalah Ruh Maka apa yang keluar masuk Di dalam lubang hidung Ya Ayub ini Tuhannya saudara Kristen kah? Artinya bahwa Ruah Elohim itu Bukan Tuhan Ruah Elohim itu maksudnya adalah Ruh milik Allah Ruh ciptaan Allah Ruh mahluk Allah Jadi kalau orang Yahudi Memahami tentang kata ruh Ruah disitu mereka artikan Sebagai angin udara Jadi karena itu berbicara mengenai kejadian Maka dia berbicara tentang ciptaan Alam semesta Angin Tuhan Melayang-layang di atas permukaan Udara Tuhan Melayang-layang di atas permukaan air Itu baru tepat Bukan Tuhannya yang melayang-layang Karena Tuhan itu bukan layangan Tuhan itu bukan burung-burung Tuhan itu bukan pesawat Bukan juga kapas yang terbang Gitu bang Coba anda baca Ayub 27 nomor 3 Ya berarti yang mencipta itu Ruh Allah bukan Allah Yang menciptakan itu adalah Allah Melalui firman Yesaya 55 nomor 11 Masmur 33 nomor 9 Aku hanya memberi perintah Maka semuanya ada Aku hanya berkata Menginstruksikan Jadi maka semua jadi Makanya Yesus disebut berasal dari firman Berasal dari instruksi kehendak Kehendak siapa? Kehendak yang maha tinggi Agar Maria hamil dan melahirkan ciptaan Bernama Yesus tanpa ayah Gitu bang Ya saya kembali ke kejadian satu tadi Kan anda katakan Roh Allah bukan Allah Berarti kalau dikatakan Pada mulai Roh Allah melayang-layang di atas air Sebelum mencipta Ya berarti yang mencipta Roh Allah bukan Allah Bukan Coba anda teliti lagi bang Ketika kita berbicara mengenai kejadian Kejadian satu itu Langit belum berbentuk dan kosong Kosong Iya Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Galap gulita Menutupi semutra raya Ruah Elohim Melayang-layang di atas permukaan air Nah kapan air diciptakan? Enggak kan? Kapan semutra diciptakan? Enggak juga kan? Kenapa dia bisa melayang? Karena disitu ada angin Kapan semutra diciptakan? Enggak ada juga kan? Galap itu kapan diciptakan? Enggak juga kan? Semuanya belum diciptakan Tetapi Tuhan Sorry Semuanya tidak diraihkan apa yang diciptakan Tetapi Tuhan sedang menjelaskan kemudian Tentang proses penciptaan bumi Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Itu kan sudah ada Bumi ketika diciptakan masih berbentuk kosong Gelap gulita menutupi semutra raya Ruah Elohim Angin Allah Angin ciptaan Allah Melayang-layang di atas permukaan air Kenapa harus angin? Kenapa harus udara? Karena udara ini adalah satu materi yang digunakan oleh Allah Untuk menghidupkan alam semesta ini Tanpa oksigen Makhluk yang bernama manusia Semua yang bernapas dengan oksigen ini Bernapas dengan udara ini Itu tidak akan pernah hidup Makanya Allah kemudian mengadakan udara Oksigen yang melayang-layang di atas permukaan air Bukan Tuhannya yang melayang-layang Makanya coba sekali lagi saya katakan Coba kita lihat di dalam Ayub 27 Nomor 3 Selama napasku masih ada padaku Ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku Jangan Anda katakan Ruah Elohim Itu adalah Tuhan melayang-layang Berarti Tuhan melayang masuk ke lubang hidungnya Ayub Gitu Berhenti mengatakan itu Itu konsep yang menurut saya keliru Tuhan laisa kami selihi syai Pencipta alam semesta tidak serupa dengan roh Tidak serupa dengan angin Tidak serupa dengan Yesus Tidak serupa dengan burung-burung Tuhan itu tidak serupa dengan apapun Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 5 Nomor 37 Bapak yang mengutus aku Kamu tidak pernah melihatnya Dan tidak pernah mendengar suaranya Tuh laisa kami selihi syai Silakan Jadi kalau Allah meniupkan nafas kepada Adam Ruh Allah ya Jadi nafas ya Nafas itu adalah ruh Allah Yang ditiupkan kepada Adam Sehingga dia bisa bernafas Iya betul Sama seperti Tuhan kemudian Menciptakan air Walaupun ada ruh dalam diri manusia Kalau tidak ada air Tidak hidup Begitu juga ada air Ada ruh Tapi tidak ada tanah Tidak ada sumber makanan Buah-buahan Yang kita makan Juga kita tidak hidup Maka komponen yang Tuhan ciptakan itu Menyelimuti kemudian kebutuhan umat manusia Di Islam itu sangat jelas diterangkan seperti itu Bagaimana kemudian Allah menciptakan alam semesta ini Bukti bagi orang berakal Bahwa Allah menciptakan itu semua Disebabkan karena Allah Memahami bahwa Ketika manusia aku beri akal Mereka akan paham Dengan alam semesta mereka tahu Bahwa aku itu ada Seperti itu bang Jadi apa hubungannya Dengan ayat Alkitab Yang mengatakan Seperti angin Tidak tahu arahnya Dari mana Kemana perginya Demikianlah pekerjaan roh kudus Yohanes 8 Ya Nah jadi Apakah itu ada hubungan dengan Ketika orang bertobat ya Kita tidak tahu kapan Saat dimana Ya orang itu jadi bertobat Karena dipakai oleh roh kudus itu Jadi Berarti roh kudus Roh ini Berhubungan dengan Apa yang dikatakan angin Apakah ada hubungan Dengan penjelasan tadi Angin adalah roh Yang di kejadian satu Dengan ayat Di perjadian baru Yang saya katakan tadi Apakah ada hubungannya Yang mana bang Coba diulang lagi Kan dikatakan Saya lupa ayatnya dimana Tapi bunyinya demikian ya Yohanes 3.8 Angin tidak Kita tidak tahu Angin dari mana Arahnya Kemana ia pergi Demikian juga Juga pekerjaan roh kudus Jadi roh kudus Pekerjaannya seperti angin Kira-kira apa hubungannya Dengan Di kejadian satu itu Iya Jadi gini bang Ketika dikatakan dalam Yohanes 3.8 Angin bertiup Kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi Kan ada kata tetapi Disitu Tetapi Engkau tidak tahu Dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya Dengan tiap-tiap orang Yang lahir dari roh Tiap-tiap orang Yang lahir dari roh Iya Kan itu terbuka Tiba-tiba aja Orang itu beristri Kita gak tahu Ini siapa nanti Yang bakal lahir dari Rahim istrinya nih Tiba-tiba aja muncul Seseorang dan diberi nama Wajahnya seperti apa Dan seterusnya Dia memiliki roh Dan seterusnya Artinya Tiap-tiap orang Yang lahir dari roh Menandakan bahwa Bukan hanya Yesus Yang berasal dari roh Tiap-tiap orang Seperti itu bang Iya Itu benar Tiap-tiap orang juga Punya nafas Punya roh Sekarang Apa hubungannya Ketika Yesus Menjanjikan ya Aku akan pergi kepada Bapak Aku akan mengirimkan roh kudus Kepadamu Nah ketika murid-murid Menerima Roh kudus itu Ya seperti lidah-lidah api Mereka bisa berbahasa lain Apakah sama pengertiannya Roh kudus itu Dengan roh yang dibahas Di kejadian satu Ya jadi kalau di kami Di Islam Roh itu Bisa berarti Quran Roh bisa berarti Kitab suci Roh bisa berarti Malaikat Roh bisa berarti Mahluk halus Roh bisa berarti Kebenaran Dan seterusnya Bisa juga berarti Setan Bisa juga berarti Nabi palsu Dan seterusnya Yang pada prinsipnya adalah Berbicara mengenai roh Itu harus berbicara konteks Kalau roh elohim Yang melayang-layang Itu udara Kalau roh kudus Yang datang kemudian Kepada Nabi Itu adalah Malaikat 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 Iya Bang suma berarti Setiap manusia itu Sejak lahir Memiliki satu Malaikat Yang menyertai Manusia itu Lahir sampai mati Sebab ada buku Saya baca demikian Ketika kita lahir Ada satu malaikat Yang mencatat Setiap perbuatan kita Entah itu baik Entah itu jahat Bahkan sampai mati Malaikat itu Bersama-sama dengan kita Juga mencatat Setiap perbuatan Saya mau bicara Bang suma dulu Kakak saya yang tercinta Iya Jadi Apakah Malaikat itu Yang disebut Roh itu Kan Dikatakan Roh kudus Adalah roh kebenaran Nah Serangkan manusia Sejak lahir itu Ya Dia bisa saja Berbuat salah Bisa berbuat benar Jadi artinya Roh setan bisa Bekerja pada manusia itu Dan roh kudus juga Bisa bekerja pada manusia itu Jadi disini Ketika manusia Berakhlak baik Ya berarti roh kudus Sedang menuntun dia Dan dari kecil Hingga dewasa Yang orang kriskan Dibaptis Dalam nama bapak Anak dan roh kudus Apa bedanya Roh kudus Yang dibaptiskan Itu kepada Manusia Dan roh yang Dan malaikat Yang menyertai Orang itu Sejak lahir Ya jadi gini bang Kalau di dalam Islam itu Diterangkan Kemudian Tidak ada Suatu kata Yang diucapkan Manusia itu Melainkan Disisinya Ada malaikat Pengawas Yang selalu Mencatat Yang selalu Siap Sedia Untuk mencatat Apa yang Manusia Lakukan Ma Yalfizu Ming Kowlin Illa Ladaihi Rakib Dan Atid Kan gitu Nah Sekarang Ketika berbicara Mengenai Roh kudus Yang diminta Oleh Yesus Kepada Tuhan Itu bukanlah Pencatat Pencatat ini Roh kudus Yang dimaksud Itu Coba lihat Di dalam Yohannes 16 Yohannes 16 Itu Tata Cara Kerja Roh kudus Itu apa Apa yang Didengarkan Itu yang Diucapkan Ketika Ia datang Dia akan Memuliakan Yesus Jadi Roh kudus Ini nanti Ketika Diutus Oleh Tuhan Dia akan Bertemu Dengan Seorang Penolong Penolong Lain Seorang Manusia Makanya Di dalam Yohannes 14 16 Aku akan Minta Kepada Bapak Agar Bapak Mengutus Seorang Penolong Lain Seorang Seorang Penolong Ini nanti Akan Dibimbing Kemudian Oleh Roh kudus Roh kudus Menerima Firman Dari Tuhan Dan dia Sampaikan Kemudian Firman Tuhan Itu Kepada Sang Penolong Ini Itu Yang Betul Jadi Bukanlah Dikatakan Roh kudus Adalah Malekat Yang ada Di kiri Kanan Manusia Bukan Makanya Saya katakan Tadi Kalau berbicara Ruh Itu bisa Berbicara Malekat Tapi Kalau Roh kudus Itu Hanya Disandarkan Kepada Gabriel Coba Yang datang Kepada Maria Siapa Namanya Gabriel Gabriel Adalah Gelar Dari Roh kudus Di Al-Quran Pun Demikian Adanya Surah Mariam Ayat 19 Yang datang Kepada Mariam Adalah Roh kudus Yang bernama Jibril Begitu Dalam Kitab Sudara Roh kudus Datang Pada Maria Pada Bulan Keenam Gabriel Datang Kepada Maria Itu adalah Satu Oklum Berarti Gabriel Ini yang Menghamili Maria Bukan Bukan Menghamili Bukan Menghamili Seibarat Adam Kemudian Berlaku Sama Seperti Maria Adam Berlaku Bagaimana Tuhan Menciptakan Hawa Adam Tidak Dihamili Tidak Ada yang Menghamili Adam Tiba-tiba Saja Dari tulang Rusuknya Tercipta Manusia Baru Bernama Hawa Begitu Juga Mariam Maria Ini Tidak Ada yang Menghamili Tiba-tiba Saja Tercipta Pribadi Baru Individu Baru Dalam Dirinya Bernama Yesus Seperti Itu Ini Hanyalah Sesuatu Yang Menjadi Mujizat Bagi Nabi Isa Lahir Tanpa Ayah Itu Mujizat Dan Tanda Kekuasaan Allah Diperlihatkan Kepada Bani Israel Tapi Bani Israel Lagi-lagi Menolak Itu Penolakannya Kemudian Tidak Berakhir Bukan Hanya Menolak Mereka Membuat Makar Dan Menciptakan Kemudian Sekte Baru Untuk Menentang Ajaran Tuhan Lahir Agama Sudara Makanya Sudara Menyembah Roh Menyembah Selain Daripada Tuhan Tak Ada Dalilnya Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Tuhan Itu Roh Tak 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 Menggantikan Tuhannya Bani Israel Dengan Sosok Roh Yang Datang Kepada Paulus Akulah Yesus Sam Bintang Timur Akulah Yesus Belah Itulah Makhluk Yang Datang Ingat Bang Ingat Di dalam Kitab Sudara Dikatakan Oleh Paulus Aku Menerima Injil Bukan Dari Manusia Tetapi Dari Kristus Mesias Yesus Berkata Dalam Matius 24 Nomor 4 Nomor 5 Sampai Nomor 9 Apa Kata Yesus Waspadalah Kepada Penyesat Yang Datang Kepadamu Dengan Waspadalah Kepada Mesias Mesias Palsu Yang Datang Kepadamu Artinya Ketika Mesias Palsu Ini Datang Mesias Palsu Ini Menyesatkan Banyak Orang Mesias Palsu Artinya Apa Yesus Palsu Nah Yang Datang Kepada Paulus Lalu Yesus Yang Mana Yang Datang Kepada Paulus Yesus Yang Bukan Manusia Yesus Yang Bukan Manusia Ini Adalah Mesias Palsu Karena Yesus Mengatakan Demikian Di Dalam Matius 24 Coba Anda Baca Di Data Nomor Nomor 4 Coba Kita Baca Sama Sama Bang Yesus Menubuatkan Akan Datang Mesias Palsu Di Dalam Matius 4 Matius 24 Nomor 5 Waspadan Supaya Jangan Ada Orang Yang Menyesatkan Kamu Mesias Mesias Atau Hanya Mesias 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 Berarti Ada Yang Datang Ke Ananias Bang Ada Yang Datang Kepada Paulus Ada Juga Yang Datang Kepada Penulis Di Pulau Patmos Ada Juga Yang Datang Kepada Murta Din Murta Din Itu Mesias Mesias Palsu Itu Nah Sekarang Tentang Orang-orang Parisi Paulus Termasuk Salah Seorang Parisi Sedangkan Nubuat Yesus Nubuat Yesus Menyebutkan Waspadalah Terhadap Peragi Orang-orang Parisi Parisi Orang-orang Parisi Berarti Jama Jadi Kalau Kita Arahkan Nubuat Itu Adalah Paulus Saya Pikir Itu Tidak Tepat Karena Orang-orang Parisi Banyak Kan Kepada Orang-orang Parisi Jadi Paulus Itu Kan Salah Orang Parisi Jadi Kalau Kita Katakan Paulus Yang Dinebuatkan Tentang Itu Saya Pikir Tidak Tepat Karena Dikatakan Jama Bukan Tunggal Kalau Orang Parisi Yang Dijumpai Memenuhi Syarat Atau Kriteria Tentang Paulus Yang Dari Pulau Menyeberang Laut Dan Kemudian Dikatakan Apa Namanya Rasul Pasu Ya Nah Saya Kira Tidak Demikian Karena Yang Dikatakan Yesus Adalah Orang-orang Parisi Bukan Hanya Dikatakan Orang Parisi Jadi Jama Jadi Bisa Jadi Ada Juga Nabi Nabi Pasu Itu Tapi Selain Paulus Tapi Paulus Kan Divoni Sebagai Mengenapi Nubuatan Yesus Ya Mutlak Itu Bang Tidak Ada Keraguan Bagi Kami Umat Islam Setelah Kami Belajar Bible Karena Kenapa Coba Anda Lihat Dalam Matius 12 Ketika Angkatan Jahat Ketika Angkatan Jahat Minta Tanda Kepada Yesus Guru Berikan Kepada Kami Sebuah Tanda Kata Yesus Angkatan Jahat Ini Tidak Dan Angkatan Tidak Setia Ini Minta Sebuah Tanda Tetapi Tidak Akan Diberikan Kepada Mereka Satu Tanda Pun Kecuali Tanda Yunus Apa Itu Tiga Hari Tiga Malam Siapa Yang Mengajarkan Setelah Tiga Hari Tiga Malam Ada Kebangkitan Parisi Mana Parisi Yesus Paulus Hanya Paulus Yang Mengajarkan Kebangkitan Pada Hari Ketiga Dan Itu Simbol Untuk Angkatan Jahat Lagi Lagi Kalau Anda Membaca Matius 12 Apabila Rojahat Keluar Dari Manusia Ia Mengembara Ketempat Yang Tandus Mencari Perhentian Tetapi Ia Tidak Mendapat Tanya Lalu Ia Berkata Aku Akan Kembali Ke Rumah Yang Ketinggalkan Itu Maka Pergilah Lalu Ia Mendapati Rumah Yang Kosong Ini Artinya Orang Yang Tadi Bertaubat Ini Sudah Bersih Lalu Si Rojahat Keluar Mengajak Tujuh Lain Yang Lebih Jahat Daripadanya Dan Masuk Kembali Berdiam Ke Orang Yang Sudah Bertaubat Tadi Maka Lebih Buruk Keadaan Manusia Dari Semula Demikian Juga Akan Berlaku Atas Angkatan Jahat Ini Coba Berarti Ada Angkatan Jahat Yang Kerasukan Noise Mulutnya Sehingga Dia Tidak Mau Berhenti Juga Dulu Bicara Karena Itulah Kemudian Tidak Ada Yang Memantikan Kemudian Jadinya Saya Pusing Mendengarkan Sehingga Angkatan Jahat Itu Jadi Ketika Kemudian Dikatakan Angkatan Jahat Angkatan Jahat Itu Sesama Dengan Yesus Angkatan Jahat Itu Kemudian Berasal Dari Orang Farisi Kerasukan Delapan Roh Jahat Siapa Ognumnya Yang Tadinya Kemudian Pelaku Kejahatan Lalu Bertobat Setelah Bertobat Kemudian Dia Berpura-pura Kemudian Mengajarkan Ajaran Yang Betul Padahal Yang Ada Dalam Dirinya Ada Delapan Roh Setan Dan Semakin Jahat Dan Itu Berlaku Seangkatan Dengan Yesus Kalau Bukan Paulus Lalu Siapa Mengajarkan Tentang Kebangkitan Pada Hari Ketiga Adakah Yang Lain Selain Paulus Pak Chris Masih Kemudian Pak Chris Jadi Yesus Kan Pernah Mengatakan Kepada Muridnya Petrus Dia Akan Mati Dan Bangkit Tapi Petrus Keberatan Dia Menarik Yesus Dan Mengatakan Jangan Berbicara Begitu Jadi Seakan Ini Petrus Tidak Menerima Kalau Yesus Itu Akan Mati Dan Bangkit Tapi Apa Kata Yesus Menyalangkau Iblis Dan Di Dalam Perikop Yang Saya Baca Itu Akan Terjadi Mati Dan Bangkit Ada Di Pikiran Allah Nah Jadi Apa Yang Terjadi Dengan Yesus Mati Dan Bangkit Memang Ada Alam Mengetahui Bapak Di Surga Mengetahui Itu Akan Terjadi Jadi Kalau Petrus Tidak Percaya Bahwa Yesus Akan Mati Dan Bangkit Sehingga Yesus Katakan Nyalaku Iblis Karena Iblis Yang Membuat Manusia Untuk Tidak Percaya Kalau Yesus Memang Akan Mati Dan Bangkit Makasar Tadi Itu Kok Diturunkan Memuallof Katanya Ini Di Komentarnya Silahkan Minta Permintaan Lagi Makasar Oke Saya Jelaskan Boleh Sabar Ya Saudara Makasar Sabar Sabar Bang Sabar Tenangkan Tenangkan Dirian Sabar Waktu Kita Masih Panjang Nah Sekarang Begini Bung Ketika Kemudian Anda Melihat Di dalam Matius 16 Enyahlah Iblis Engkau Satu Batu Sandungan Bagiku Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Melainkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Manusia Yang Dipikirkan Oleh Manusia Adalah Ketika Engkau Menyerahkan Dirimu Ketika Engkau Kemudian Tidak Meminta Kepada Tuhan Untuk Engkau Diselamatkan Tetapi Engkau Biarkan Dirimu Ditangkap Maka Engkau Ketika Mati Itu Pemikiran Manusia Tapi Apa Pemikiran Tuhannya Apa Pemikiran Tuhannya Tuhan Tidak Akan Membiarkan Orang Yang Benar Orang Yang Dikasihinya Mati Teraniaya Oleh Orang Jahat Dimana Tertulis Amsal 21 18 Amsal 11 Nomor 8 Masmur Masmur 38 Masmur 28 Nomor 38 Dan juga Di dalam Masmur 41 Masmur 91 Tuhan Tidak Menginginkan Tidak Menginginkan Kematian Terhadap Orang Yang Betul Orang Yang Benar Di dalam Masmur Kitabnya Orang Yahudi Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Yesus Aku Akan Pergi Sesuai Dengan Apa Yang Tercatat Tentang Aku Dimana Di kitab Masmur Maka Kita Harus Belajar Indus Indus Dimana Oh 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 Buka Bik Apa Si Ya Silahkan Di kitab Pending Dulu Sudara Makassar Kenapa 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 Sudara Makassar Apa Yang Terjadi Bang Sudara Chris Buka Miutnya Bang Makassar Itu Ditanya Bang Jumah Disuruh Buka Bila orang Ngomong Dibuka Kenapa Dinaikin Lagi Lanjut Saya Kontrol Lanjut Jadi Bang Sumaya Saya Mau Nanya Lagi Sehubungan Dengan Diriwayatkan Di Alkitab Bang Sabar 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 Bang Saudara Makassar Kenapa Bang Ada Apa Bang Saya Pingin Sekalinya Ada Ini Bang Anak Saya Yang Tahu Bagaimana Dia Masuk Christian Makanya Saya Mau Islam Kan Begitu Anaknya Ikhlas Mau Masuk Islam Iya Dia Masuk Christian Pergaulannya Sehingga Dia Masuk Christian Makanya Kamu Berdosa Sekali Neraka Kamu Itu Masuk Islam Kembali Makanya Dia Bila Ya Pak Saya Bisa Masuk Kembali Masa Dan Tunggu Dulu Saya Kalau Saya Sempat Bicara Mas Suma Saya Minta Petun Masya Allah Di mana Ada Ditinggal Sama Orang Tuanya Anak Ada Di Di Palopo Saya Di Palopo Bang Suma Iya Anak Di Mana Ada Di Palopo Juga Boleh Nggak Kami Bicara Ada Di Rumah Orang Tuanya Yang Satu Anu Rumah Keduanya Kan Saya Kedua Kali Beristri Bang Suma Yang Tinggal Sama Mungkin Orang Tuanya Perempuan Istri Saya Nggak Terlalu Kontrol Sehingga Dia Masuk Kristen Siapa Yang Ngajarin Kami Itu Neraka Bagiamu Masuk Islam Kembali Iya Pak Saya Masuk Islam Tunggu Saya Bicara Bicara Nomor Bang Suma Terus Saya Keliling Di Makassar Itu Waktu Saya Naik Saya Cari Tempat Bang Suma Saya Cari Nomor Suma Tidak Saya Dapat Akhirnya Saya Pulang Begitu Dingga Baik Terus Saya Ini Jujur Saja Bang Bang Suma Itu Tidak Pernah Pokoknya Tiap Malam Saya Nonton Terus Bang Suma Ngomong Tiap Malam Tidak Pernah Saya Apin Tiap Malam Saya Nonton Terus Apakah Di Litenya Atau Bukan Di Facebook Di Tidak Nonton Terus Tidak Pernah Setinggal Nonton Terus Tolong Bimbingin Bang Suma Bagaimana Baiknya Dengan Anak Saya Nanti Diminta Anaknya Ikut Bergabung Aja Bang Di Dimana Kita Live Anaknya Kita Bergabung Dengan Kita Disini Biar Kita Diskusi Itu Oh Begitu Pakai Akun Makassar Ini Bang Bagaimana Caranya Bang Suma Bisa Saya Cek Bang Suma Lewat WA Atau Bagaimana Sepoto Saya Kujung Pandang Lagi Saya Bisa Berkunjung Ke Rumah Jembang Suma Begitu Ada Bang Handi Disini Kontakt Beliau Bang Handi Siap Hubungi Hubungi HP Saya Pak Bang Handi Bisa Dicata Nomor Saya Bang Handi Baru 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 WA Saya Apa Yang Cat Nomor Di Bawa Nih Oh Sebentar Sebentar Bang Saya Ambil Polpen Dulu Tolong Tolong Host Tolong Jangan Diturung Ke Saya Dulu Saya Minta Tolong Langsung Dicata Pokoknya Saya Bermimpi Karena Berapa Kari Terakhir Ini Oh Kenapa Saya Bisa Masuk Ya Bang Handi Berapa Bang Handi Dikannya Oh Dikannya Ambil Nabi Nabi Sabar Ya Bang Chris Iyalah Ini Dulu Bapak Itu Keselamatan Satu Jiwa Itu Berharga Sekali Bapak Itu Memohon Supaya Anaknya Bisa Kembali Betul Bang Handi Yang Dibawa Tolong Yang Catat Yang Tahu Nomor Yang Ditu Nomor Saya Tadi Kelewat Ya Ini Di 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 Bawah Di Bawah Itu Ada Oh Sebentar Sebentar Ya Mesa Tarua Mesa Talu Sembilang Dua 381 392 Lalu Talu Lupi Itu Garuan 0 Itu Ada Di bawah Banyak Bang Oke Terima kasih Dinda Hamdi Terima kasih Banyak Sedikit Ya Bang Ya Jadi Ketika Kita Berbicara Matius 16 Bang Yesus Berkatakan Menyahlah Engkau Ibn Karena Engkau Tidak Memikirkan Apa Jumah Belajar Jumah Belajar Dulu Ya Karena Engkau Tidak Kemudian Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Tuhan Yang Dipikirkan Oleh Tuhan Itu Ada Di Perjanjian Lama Semuanya Bukan Makanya Di dalam Lukas 24 Nomor Nomor 44 Yesus Berkata Harus Digenapi Tentang Aku Apa Yang Tertulis Di Dalam Kitab Masmur Aku Memang Harus Pergi Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Nah Sekarang Kita Lihat Di Masmur 37 Sebab Tuhan Mencintai Hukum Dan Dia Tuhan Tidak Akan Meninggalkan Orang-orang Yang Dikasihinya Sampai Selama Lamanya Mereka Akan Terpelihara Itu Pirman Tuhan Jadi Tuhan Tidak Akan Mau Kemudian Meninggalkan Orang-orang Yang Dikasihi Di Keluaran 23 Nomor 7 Jangan Kau Membunuh Orang-orang Yang Tidak Benar Jangan Kau Membunuh Orang-orang Yang Tidak Bersalah Sebab Aku Tuhan Tidak Akan Membenarkan Orang-orang Yang Bersalah Itu Yang Dipikirkan Tuhan Amsal 6 Nomor 16 6 Perkara Yang Dibenci Oleh Tuhan Bahkan 7 Kekejian Yang Ada Dalam Hatinya Yaitu Menempahkan Darah Orang Yang Tidak Bersalah Berarti Tuhan Akan Menyelamatkan Yesus Masmur 37 Nomor Nomor 34 Atau 37 Atau Nomor 40 Tuhan Menolong Orang Yang Dikasihi Dan Tuhan Meluputkan Orang Yang Dikasihi Ini Tuhan Meluputkan Mereka Dari Orang Orang Yang Pasik Dan Menyelamatkan Mereka Sebab Mereka Berlindung Kepada Tuhan Nah Yesus Ini Berlindung Kepada Tuhan Maka Yesus Diselamatkan Sekuat Apapun Romawi Mendapatkan Perintah Dari Yahudi Sekuat Apapun Kemudian Yahudi Memerintahkan Romawi Untuk Membunuh Yesus Tuhan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Yesus Seorang Diri Maka Yesus Diselamatkan Yang Mati Digantung Adalah Orang Yang Menggantikan Beliau Dialah Makhluk Terkutuk Yang Kemudian Paulus Katakan Dalam Galatia 3 Nomor 13 Demikian Bang Sekiranya Kita Berbeda Dalam Hal Yesus Mati Dan Bangkit Tidak Masalah Dan Ingin Saya Katakan Bahwa Bapak Di Surga Itu Lebih Mengasihi Orang Berdosa Daripada Anaknya Kalau Bapak Di Surga Tidak Mengasihi Orang Berdosa Dia Tidak Akan Mengorbankan Anaknya Nah Jadi Karena Kasih Alakan Dunia Sehingga Dikaruniakan Anaknya Tunggal Itu Jadi Artinya Bapak Di Surga Lebih Mengasihi Manusia Berdosa Daripada Yesus Anaknya Itu Yang Tunggal Makanya Dia Jadi Kurban Jadi Mengenai Jadi Mengenai Yesus Gimana Ini Musiknya Musiknya Talu Ribut Bang Lagi Dicoba Speakernya Di Perbaiki Terganggu Kita Iya Iya Betul Terganggu Jadi Saya Menjauh Menjauh Dari Mereka Jadi Saya Jauh dari Musik Tadi Jadi Saya Agak Keluar Jadi Yang Jadi Persoalan Yang Saya Pikirkan Tentang Matinya Yesus Adalah Ketika Yesus Mengajar Dimana Mana Disaksikan Oleh Ahli Alih Torah Dan Orang Parisi Jadi Banyak Banyak Orang Mengenal Yesus Ya Dan Ketika Yesus Alah Ya Banyak Orang Juga Mengenal Dia Jadi Kalau Dikatakan Diserupakan Kita Ditangkap Ya Berarti Murid Murid Juga Maria Ibu Yesus Ya Maria Ibu Yesus Kenal Anaknya Jadi Kalau Dikatakan Diserupakan Bukan Yesus Yang Ditangkap Berarti Mereka Akan Keberatan Ahli Alih Torah Takkan Katakan Itu Bukan Yesus Kalian Salah Tangkap Sedangkan Yesus Itu Diadili Oleh Pilatus Dibawa Ke Herodes Herodes Kembali Ke Pilatus Ya Diania Disiksa Dan Lenden Lima Kota Iduri Dilihat Oleh Ahli Alih Torah Dan Orang Banyak Yang Pernah Mendengarkan Firman Dari Yesus Nah Sekarang Pertanyaan Saya Apakah Mereka Itu Bukan Saksi Saksi Mata Apakah Ibu Yesus Itu Buta Sehingga Melihat Yesus Disalibkan Dia Menangis Nah Berarti Yesus Itu Tidak Diserupakan Karena Banyak Saksinya Ahli Torah Saksinya Murid Petrus Saksinya Walaupun Petrus Menyangkal Tapi Dia melihat Yesus Diarah Ketempat Peradilan Dan Kemudian Yesus Memikul Salib Disaksikan Orang Banyak Mereka Berteriak Salibkan Dia Salibkan Dia Berarti Mereka Mengenal Yesus Nah Kalau Dikatakan Diserupakan Dan Salah Tangkap Ya Sudah Pudar Sudah Semua Saksi Saksi Ini Percumalah Ditulis Matius Markus Lukas Yahya Kalau Memang Yesus Itu Bukan Yang Disalibkan Itu Itulah Perbedaan Di Riwayat Dan Alkitab Dan Tentang Mati Yesus Dan Disalibkan Dan Bangkit Itu Diputar Balikan Di Kitab Kalian Karena Berbeda Dengan Alkitab Ya Kalau Diputar Balikan Iblis Juga Bisa Memutar Balikan Kebenaran Seperti Yang Dilakukannya Kepada Hawa Ya Iblis Mengutip Firman Tuhan Tapi Dicampuri Kebohongan Jadi Bagi Saya Kalau Seandanya Diriwayatkan Di Alkitab Bahwa Yesus Mati Dan Bangkit Karena Banyak Saksinya Kemudian Di Kitab Kalian Dibilang Digantikan Nah Itu Sebenarnya Tidak Beda Dengan Apa Yang Dilakukan Iblis Ya Kebenaran Dan Fakta Yang Benar Itu Diputar Balikan Dicampuri Kebohongan Jadi Jangan Tersinggung Ya Kalau Saya Ngomong Ini Hanya Penilaian Saya Saya Pembaca Al-Quran Dan Al-Kitab Ya Silahkan Ditanggapi Pak Bang Suma Oke Baik Yang Pertama Al-Quran Mengatakan Auz Billahi Min Syaitan Rajim Inna Majazah Alladina Yuharibun Allah Warasulahu Wayas Awna Fil Arti Hukuman Bagi Orang Yang Memerangi Allah Dan Hukuman Bagi Mereka Yang Memerangi Rasulnya Adalah Disalib Apakah Yesus Memerangi Allah Tidak Apakah Yesus Memerangi Mas Paul Apa Musa Tidak Juga Nah Ini Di Dalam Al-Quran Bagaimana Dengan Kitab Yahudi Ulangan 21 Siapa Kemudian Yang Dikutuk Disitu Orang Yang Melakukan Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Siapa Yang Mengutuk Orang Ini Allah Inna Majazah Alladina Yuharibun Allah Warasulah Wayas Awna Fil Arb Orang Memusuhi Allah Orang Memusuhi Rasul Itu Hukumannya Disalibkan Ulangan 21 Nomor 22 Nomor 23 Apabila Seseorang Melakukan Dosa Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Engkau Hukum Dia Jangan Kau Biarkan Mayatnya Semalam Malaman Menyentuh Tanah Sebab Orang Yang Dikutuk Oleh Tuhan Elohim Jangan Kau Biarkan Mayatnya Menyentuh Tanah Yang Diwariskan Oleh Tuhan Muka Padamu Berarti Yang Disalib Ini Apa Orang Yang Dikutuk Ini Apa Orang Yang Melakukan Dosa Besar Yang Sepadan Dengan Hukuman Mati Apa Itu Di Dalam Keluaran 27 Nomor 25 Terkutuklah Orang Yang Makan Suap Untuk Menyerahkan Orang Benar Agar Dibunuh Ini Pelaku Siapa Ini Yesus Atau Judas Itu Yang Pertama Jadi Al-Quran Mengatakan Yang Disalib Itu Adalah Orang Berdosa Kitabnya Orang Yahudi Pun Mengatakan Yang Disalib Itu Adalah Pelaku Dosa Dan Paulus Pun Mengatakan Apa Kristus Telah Menebus Kristen Dari Kutuk Hukum Taurat Dengan Jalan Menjadi Kutuk Sebab Ada Tertulis Terkutulah Orang Yang Mati Di Atas Tiang Salib Siapa Itu Yang Terkutuk Yesus Tidak Mungkin Yesus Ini Kemudian Dikatakan Sebagai Orang Yang Melakukan Dosa Yang Seperti Hukuman Mati Tidak Mungkin Apa Dosa Yesus Tidak Ada Apa Dosa Yesus Kemudian Coba Anda Lihat Di Dalam Kitab Keluaran 23 Nomor 7 Nomor 8 Bahwasanya Jangan Kau Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Jangan Kau Bunuh Orang Yang Bener Sebab Aku Tuhan Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Tuh Aku Tuhan Tidak Akan Membenarkan Orang Yang Bersalah Lalu Kemudian Ketika Dikatakan Pemikiran Allah Coba Kita Lihat Di Dalam Amsal 21 Nomor 18 Apa Yang Tertulis Di Sana Orang Pasik Menjadi Tebusan Bagi Orang Yang Bener Pengkhianat Sebagai Ganti Orang Yang Jujur Pertanyaan Saya Siapa Yang Pasik Di Dalam Amsal 23 Nomor 17 Orang Pasik Adalah Orang Yang Menerima Suap Pengkhianat Sebagai Ganti Orang Yang Jujur Siapa Yang Merkhianat Antara Yesus Dan Judas Lalu Kemudian Ketika Anda Mengatakan Bahwa Masa Maria Tidak Mengenal Saudara Apakah Anda Paham Bahwa Al-Quran Mengatakan Orang Yang Disalib Itu Diserupakan Berarti Wajahnya Sama Pembuktian Akuratnya Kemudian Ada Di Dalam Kitab Saudara Di Markus 14 Nomor 50 Semua Murid Lari Meninggalkan Yesus Tidak Ada Yang Kemudian Melihat Yesus Ditangkap Lalu Kemudian Maria Kekuburan Maria Tidak Mengenal Yesus Nah Lalu PR Untuk Kristen Sedunia Adalah Markus 16 Nomor 12 Yesus Menampakkan Dirinya Dengan Wajah Yang Lain Kepada Kedua Murid Tersebut Pertanyaan Saya Dari Mana Penulis Markus Tahu Kalau Itu Adalah Yesus Dalam Rupa Yang Lain Tanya Boleh Bang Suma Silahkan Agamanya Apa Bang Yusi Selamat Madem Duduk Tanya Sebentar Ya Agamanya Apa Dulu Bang Yusi Kristen Oh Ya Silahkan Keren Tadi Bang Suma Jelasin Bahwa Gue kan Awam Bang Suma Surya Nanti Koreksi Kalau Salah Bang Suma Bang Suma Bilang Tadi Kan Maria Tidak Mengenal Yesus Iya Kenapa Di Quran Ada Surah Al-Maryam Yang Membicarakan Tentang Kelahiran Isa Al-Masih Maria Itu Entah Maria Yang Lain Judulnya Di Quran Ada Kitab Surah Al-Maryam Luar biasa Banget Al-Quran Surah Mariam Surah Mariam Kenapa Bukan Surah Ibunya Muhammad Kenapa Surah Ibunya Isa Itu Aja Bang Suma Oke Baik Bang Jadi Kenapa Kemudian Allah Menjelaskan Tentang Nabi Isa Al-Islam Include Dengan Keluarganya Karena Islam Datang Sebagai Penyelamat Islam Datang Diterangkan Kepada Manusia Khususnya Kepada Bani Israel Ya Ahlal Kitab Kadeja Akum Rasuluna Yubayin Al-Qum Jadi Wahai Ahli Kitab Yahudi Dan Nasarah Telah Datang Kepada 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 Kalian Rasul Kami Untuk Mengajarkan Kemudian Keselamatan Untuk Menerangkan Kitab Yang Kalian Sembunyikan Untuk Menerangkan Meluruskan Dengan Al-Quran Yang ia Bawa Sebagai Cahaya Dengan Al-Quran Itu Pula Menghantarkan Kalian Kepada Jalan Keselamatan Nah Sehingga Yang Perlu Diluruskan Kemudian Adalah Pemahaman Orang-orang Terdahulu Tentang Mariam Tentang Anaknya Bukan Tentang Ibunya Nabi Muhammad Karena Tak ada Kemudian Yang memahami Ibunya Nabi Muhammad Melahirkan Tuhan Tidak ada Yang memahami Ibunya Nabi Muhammad Melahirkan Tumbal Untuk dosa-dosa Dunia Tak ada Hanya Hanya Mariam Yang memiliki Anak Kemudian Jadikan Anaknya Tumbal Dibuat Makar Oleh Bani Israel Sehingga Anaknya Menggantikan Posisi Sang Yang Maha Tinggi Sehingga Sekalumpuk Anak Keturunan Adam Kemudian Melanti Anak Mariam Ini Sebagai Tuhan Demi Untuk Kepuasan Mereka Sahwat Mereka Nah Sehingga Al-Quran Itu Datang Kemudian Membahas Siti Mariam Membahas Anaknya Membahas Keluarga Beliau Supaya Apa Untuk Menyelamatkan Manusia Sekiranya Nabi Muhammad Tidak Datang Dengan Al-Quran Maka Dunia Akan Dipenuhi Penyembah Penyembah Manusia Bernama Yesus Lalu Siapa Yang akan Kesurga Kalau Semua Manusia Menyembah Roh Menyembah Makhluk Menyembah Ciptaan Tuhan Bernama Yesus Sedangkan Anda Coba Lihat Apa Yang Diterangkan Al-Quran Kemudian Ketika Diterangkan Bahwa Di dalam Matius Tujuh Nomor 22 Nomor 23 Ternyata Ada Sekelompok Manusia Yang Diusir Oleh Yesus Disebabkan Karena Mereka Menyembah Yesus Maka Al-Quran Mengurai Jauh Sebelumnya Kepada Kami Umat Islam Diterangkan Bahwasanya Disitu Diterangkan Bahwasanya Apabila Kemudian Di hari Kemudian Orang-orang Dikumpulkan Apa yang Mereka Sembah Akan Menjadi Musuh Bagi Mereka Dan Pemujaan Pemujaan Yang Dilakukan Kepada Makhluk Yang Mereka Sembah Akan Diingkari Oleh Makhluk Tersebut Betul Matius Tujuh Terbukti Yesus Menjadi Musuh Bagi Orang Kristen Dan Yesus Mengingkari Pemujaan Pemujaan Yang Dilakukan Oleh Kristen Kepada Yesus Jadi Al-Quran Datang Untuk Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Dan Seterusnya Jadi Al-Quran Datang Untuk Membersihkan Yesus Dari Orang-orang Kafir Demikian Saya Tanggapi Masalah Yesus Mati Terkutuk Dan Yesus Yang Dikasihi Kenapa Dia harus Mati Sedangkan Allah Mengasihi Dia Jadi Saudaraku Memang Di Perjanjian Lama Di Alkitab Perjanjian Lama Dikatakan Bahwa Allah Mengasihi Orang Yang Saat Kepadanya Nah Sedangkan Yesus Ini Diserahkan Oleh Ahli Torat Dan Orang Parisi Juga Dihianati Oleh Muridnya Sendiri Dan Eksekuturnya Adalah Orang-orang Penjajah Orang-orang Roma Dan Mereka Tidak Tahu Tidak Mengerti Hukum Torat Mereka Melakukan Penghukuman Berdasarkan Perintah Jadi Yesus Itu Diphonis Bersalah Tanpa Salah Makanya Dia Dikatakan Mati Terkutuk Harusnya Yang Terkutuk Adalah Orang-orang Yang Bersalah Jadi Dalam Hal Ini Walaupun Dikatakan Tuhan Tuhan Melindungi Dia Menyelamatkan Tidak Mungkin Anaknya Jadi Kurban Tapi Eksekutor Adalah Orang-orang Yang Tidak Kenal Torat Orang-orang Roma Jadi Dalam Hal Ini Tidak Dapat Kita Katakan Bahwa Kok Di Alkitab Jangan Membunuh Allah Tidak Setuju Pembunuhan Kenapa Yesus Dibiarkan Dibunuh Yang Membunuhkan Bukan Tuhan Yang Membunuh Adalah Orang-orang Yang Tidak Mengenal Hukum Orang-orang Yang Tidak Mengenal Hukum Torat Karena Mereka Adalah Penjaja Dan Tentara Tentara Roma Jadi Itu Bukan Allah Yang Membunuh Allah Mengasih Yesus Sebagai Anaknya Yang Diutus Nah Jadi Allah Tidak Membunuh Yang Membunuh Adalah Orang-orang Jahat Atas Masukan Iblis Aduh Ribut Lagi Jadi Itu Bang Yesus Aduh Musik Ribut Sorry Ya Saya Dikelilingi Musik Jadi Benar Ya Kalau Di Perjanjian Lama Tidak Mungkin Yesus Itu Anak Bapak Tidak Disayang Tidak Mungkin Dia Mati Memang Tidak Mungkin Karena Allah Melindungi Dia Bapak Melindungi Dia Jadi Dalam Hal Ini Eksekutor Ini Adalah Orang-orang Yang Tidak Mengenal Hukum Torat Sehingga Mereka Membunuh Dia Jadi Itu Ya Kalau Memang Agak Beda Ya Diriwayatkan Yesus Mati Dan Bangkit Di Alkitab Dan Di Al-Quran Agak Beda Ya Udahlah Itu Keyakinan Kalian Dan Saya Tetap Yakin Bahwa Kebenaran Yesus Mati Dan Bangkit Itu Yang Ditulis Di Alkitab Jadi Bukan Diserupakan Yaitu Aja Saya Mau Istirahat Ya Saya Capein Terima kasih Silahkan Bang Chris Terima kasih Bang Terima kasih Ya Ya Sekarang You see Bang Siap Kalau Saya Kan Itu Enggak Orang Paham Teks Terima Teks Git Teks Teks Teks